hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Imokomteran pendidikan baik di video kali ini channel Imokomteran pendidikan akan berbagi tutorial cara melakukan update aplikasi Dapodic versi 2024 nah ini tentunya yang sudah ditunggu-tunggu oleh operator Dapodic yaitu dengan dirilisnya aplikasi Dapodic versi 2024 nah ini sudah dirilis tertanggal 12 Juli tahun 2023 nah untuk versi 2024 ini dirilis dua versi Oke yaitu yang pertama itu versi installer Hai kemudian versi patching jadi jika installer tentunya harus menginstal aplikasi sebelumnya jika patching ini tinggal melakukan atau mengisal patchnya atau patchingnya tanpa harus menghapus aplikasi versi sebelumnya nah di video kali ini kita akan mencoba melakukan update menggunakan versi patching Oke jadi untuk bapak ibu yang belum mendownload versi patchingnya silahkan di download terlebih dahulu nah di website Dapodic dashman disini sudah ada penjelasannya juga jadi setelah nanti selesai melakukan patching atau install versi 2024 kita diwajibkan untuk melakukan tarik data terlebih dahulu jadi jangan langsung mengisi data-datanya Oke jadi setelah berhasil login silahkan bapak ibu melakukan atau mengklik tombol tarik data agar data referensi yang online itu masuk atau langsung masuk ke Dapodic lokal kita Oke ini jangan lupa ini diwajibkan sekali Oke jadi setelah berhasil melakukan update ke versi 2024 silahkan bapak ibu melakukan tarik data Oke disini kita akan menemukan update-nya menggunakan patching dan ini versinya masih 2023 D Oke silahkan bapak ibu download patchingnya di unduhan tentunya disini ada Oke nah ini untuk yang versi installer untuk yang apodic dashman dan vokasi kemudian ini patchingnya Oke nah ini untuk yang patching Oke disini ada tiga link silahkan bapak ibu download jika ingin mengupdate-nya menggunakan patching nah ini cukup mudah menggunakan patching ini dan tidak ribet juga jadi silahkan di download Oke disini saya sudah mendownload patchingnya nah ini dia ukurannya 16 mb-an sedangkan untuk yang versi installer ini 77 mb-an Oke Oke nah untuk yang patching ini jika bapak ibu masih bingung di artikel atau postingan ini sudah ada juga petunjuknya Oke nah ini bapak ibu silahkan download di unduhan kemudian install patching kemudian repress atau Ctrl plus F5 kemudian tutup dan login kemudian pilih semester 2023-2024 kemudian login dan pastikan tampilan versinya sudah 2024 Oke kita install patchingnya kita klik kanan di file patching yang sudah saya download kemudian klik kanan dan as administrator Oke kita klik lanjut kemudian ini saya setuju lanjut kemudian dan pasang nah ini cukup sebentar untuk melakukan patching ini namun jika bapak ibu ingin memindahkan dapodiknya mungkin di laptop lain siapkan gunakan cara yang installer Oke jadi bukan patching jadi gunakan yang cara installer Oke yang ini Oke nanti akan kita bahas juga yang versi installer ini untuk langkah-langkah instalasinya Oke sudah selesai kita klik selesai dan ini di aplikasi dapodiknya coba kita reload atau F5 Oke disini sudah muncul pop up versi 2024-nya ini ada enam pembaruan dan dua perbaikan Oke ini kita tutup jika bapak ibu ingin membaca silakan disini Oke versi sudah versi 2024 Oke dan kita keluar dulu disini dan silakan bapak ibu disini sudah pastikan sudah muncul untuk semesternya 2023-2024 ganjil atau semester ganjil kita masuk atau login kemudian kita pilih ini Oke nah ini belum diatur jadi masih kosong kepala sekolahnya kemudian status BOSP nya belum diatur juga Oke sesuai dengan yang diinstruksikan di website dapodik dasmen nah Bapak ibu setelah isi user kemudian nama dan password Oke ini ya untuk yang versi patching kemudian pilih semester klik tombol masuk pastikan tampil aplikasi dapodik sudah versi 2024 kemudian klik tarik data pastikan prosesnya berhasil lakukan input data sesuai kondisi real login akun kepala sekolah klik sinkronisasi Oke nah ini ada petunjuknya nah ini ya Bapak ibu jangan lupa untuk melakukan tarik data terlebih dahulu jadi jangan mengisi datanya terlebih dahulu jadi silahkan melakukan tarik data setelah tarik data berhasil nah silahkan Bapak ibu melengkapi data data atau mengisi data dapodiknya oke nah tarik data disini oke oke sampai disini Bapak ibu tinggal melakukan tarik data dan selanjutnya melakukan pengisian data jika tarik datanya berhasil baik sekian tutorial yang bisa saya berikan terkait dengan cara update aplikasi dapodik versi 2024 semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax